Sangat wajar bila orang tua ingin agar anaknya dapat mencapai hal yang terbaik. Namun kalau niat itu sampai memaksakan, maka ada risiko yang bakal muncul. Walaupun seorang anak memiliki saat-saat sulit bersama keluarga, apakah Anda bisa membayangkan suatu hari dia bangun dan menghabisi seluruh keluarganya? Anak berumur 15 tahun bukan hanya menghabisi seluruh keluarganya, melainkan dia juga merencanakan penembakan massal di tempat umum. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walok. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. New Mexico, Amerika Pada tanggal 19 Januari 2013, dihebohkan dengan pengakuan anak remaja yang telah membunuh seluruh keluarganya. Pada minggu pagi, Nehemiah Girego yang berumur 15 tahun melakukan pembunuhan terhadap ayah, ibu, dan tiga adiknya di dalam rumahnya di South Valley. Nehemiah Girego lahir pada 20 Maret tahun 1997. Dia adalah anak pertama dari pasangan Greg dan Sarah. Keluarga mereka dikenal sebagai aktivis gereja, dan Nehemiah sendiri menjadi musician di gereja tersebut. Nehemiah bercita-cita ingin menjadi seorang militer seperti ayahnya. Ayahnya yang bernama Greg, sebelum menikahi Sarah ibunya, ia telah memiliki lima orang anak dari pernikahan sebelumnya. Greg juga memiliki kehidupan yang sangat buruk di masa lalu, di mana ia bergabung dengan sebuah geng kriminal, dan dia juga memiliki kebiasaan mengkonsumsi narkoba, bahkan sempat menghabiskan beberapa tahun di penjara akibat perbuatannya itu. Saat dia menjalani hukuman di California pada tahun 1990-an, Greg merasakan keinginannya untuk bertaubat dan menjadi seorang Kristen. Setelah keluar dari penjara, ia menjadi seorang pastur di Calvary Chapel di kota ia tinggal. Di samping itu, Greg juga menjadi pendeta di Albercookie Fire Department, dan dia menjadi konselor untuk anak-anak bermasalah yang ditahan di Metropolitan Detention Center. Pada Januari 2013, ia mendapat bekerjaan di mana tempat itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Semua perubahan pada Greg tidak lepas dari peran istri keduanya yang bernama Sarah. Keduanya menikah pada tahun 1994. Sarah adalah wanita yang sangat menaati ajaran Kristen, dan dia menjadi private teacher juga aktivis gereja di Calvary Chapel. Setiap orang tua punya harapan pada anak-anaknya, termasuk Sarah. Terkadang harapan itu berupa urusan pendidikan, bergaulan sampai cara memilih teman. Sekilas harapan itu terkesan sebagai bagian dari pendidikan anak, agar bisa menjalani hidup lebih baik di masa depan. Namun ada kalanya, keinginan itu berujung pemaksaan, di mana itu terjadi pada anak-anak Sarah. Setelah mengetahui tes kejiwaan dan tes otak pada Nehemia, dia ternyata diagnosis memiliki trauma yang parah karena fisikal dan mental abuse. Di mana orang tua Nehemia melarang anak-anak mereka memiliki teman di luar gereja dan lebih banyak mengurung mereka di rumah. Dan itu membuat mereka jauh dari dunia luar. Keluarga Greg mengatakan, dia sangat perhatian pada anak perempuannya, tetapi tidak pada anak laki-lakinya. Dia selalu menonjolkan sikap keras dan memaksa mereka untuk mematuhi aturannya. Anak-anak mereka juga dilarang memiliki teman lawan jenis. Greg juga memiliki beberapa senjata api di klosetnya untuk menjaga keluarganya. Menurut tetangga, Greg mengajarkan anak laki-lakinya untuk menembak sejak usia dini. Ia juga mengajari istrinya. Dan pengakuan tetangganya itu mungkin akan menjawab atas tragedi pada bulan Januari tahun 2013 lalu. Pada malam 18 Januari 2013, Nehemiah dan ibunya bertengkar karena ia tidak mengizinkan Nehemiah keluar. Dan ibunya menyuruh Nehemiah masuk kamar lebih awal. Karena kedisiplinan dari orang tuanya, kemungkinan itu menjadi motif utama kenapa Nehemiah melakukan kejahatan. Nehemiah berada di dalam kamar namun ia tidak bisa tidur dengan kekesalan dalam hatinya. Setelah jam 12, ibu juga adiknya telah tidur. Ia keluar dari kamarnya dan mengambil driver 22 kali bermilik ayahnya. Lalu ia melangkahkan kakinya menuju kamar utama di mana ibunya tidur. Malam itu hanya Sarah yang tidur di sana. Karena Greg ayahnya mendapat tugas kerja di malam hari. Nehemiah menembak ibunya tepat di bagian kepala. Setelah melakukan penembakan pada ibunya yang berumur 40 tahun itu, Nehemiah mengambil foto dan mengirimkan SMS pada pacarnya yang berusia 12 tahun. Hubungan mereka pun sebenarnya tidak diketahui oleh keluarganya. Karena orang tuanya tidak mengizinkan mereka berpacaran. Suara tembakan di kamar utama itu membangunkan adiknya yang bernama Zehepaniah. Lalu Zehepaniah pergi ke kamar ibunya sambil bertanya pada kakaknya apa yang baru terjadi. Nehemiah mengatakan pada adiknya yang berusia 9 tahun dengan tenang bahwa dia telah menembak mati ibunya. Tetapi adiknya tidak percaya, lalu Nehemiah menyalakan lampu dan mengangkat kepala ibunya. Zehepaniah menjerit dan menangis melihat ibunya dalam keadaan berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa. Nehemiah tidak mau mendengar tangisan atau suara adiknya yang merengek memanggil Sarah. Ia pun menembak tepat di kepala Zehepaniah. Setelah membunuh ibu dan adiknya, Nehemiah kemudian berjalan ke kamar jel adiknya yang berusia 5 tahun dan Angelina yang berumur 2 tahun. Di sana Nehemiah juga menembak keduanya. Tetapi Nehemiah belum cukup puas setelah membunuh mereka. Dia langsung pergi ke tempat di mana ayahnya menyimpan senjata api lainnya dan mengganti dengan ARR-15 semi-automatik. Nehemiah duduk di lantai bawah sambil menunggu ayahnya pulang ke rumah. Sekitar jam 5 pagi, Greg tiba di rumahnya setelah mendapat shift malam di Alberguki Rescue Mission. Nehemiah membiarkan ayahnya masuk ke rumah terlebih dahulu agar melihat apa yang terjadi. Kemudian dari belakang, dia menembak ayahnya yang berusia 51 tahun itu beberapa kali di bagian kepala dan badannya. Seketika ayahnya meninggal dunia, Nehemiah masih belum puas dengan kematian mereka. Dia mengambil semua senjata milik ayahnya dan mengisi dengan peluru, lalu dia mengambil minivan milik keluarganya dengan mission ingin membunuh lebih banyak korban di tempat yang ramai. Nehemiah keluar lalu menuju ke rumah pacarnya yang berusia 12 tahun dengan tujuan dia akan membunuh keluarga mereka. Setelah itu, rencananya akan pergi ke Walmart untuk melakukan pembunuhan massal. Setelah ia menemui pacarnya lalu mengajak pergi ke sebuah toko buku dan berjalan di sebuah taman dekat gereja. Entah karena sudah rutinitas dirinya pergi ke gereja setiap minggu, hari itu ia berhenti di gereja tersebut dan beberapa orang melihat kejanggalan pada dirinya. Hingga seorang pastor di sana menanyakan di mana keluarga lainnya. Karena memang keluarga mereka setiap minggu melakukan aktivitas bersama anggota gereja lainnya. Dan kenapa hanya dirinya yang datang pada hari itu. Pastor akhirnya memanggil Nehemiah untuk masuk ke kantornya. Di sana Nehemiah mengatakan bahwa keluarganya telah meninggal. Mendengar hal tersebut, pastor dan anggota gereja lainnya, juga seorang pensiunan detektif mengajak Nehemiah masuk ke dalam mobilnya dan mereka pergi ke rumah Greg untuk mengkonfirmasi apa yang Nehemiah katakan. Di tengah perjalanannya, pensiunan detektif itu merasakan ada sesuatu yang tidak normal. Lalu dia menghubungi kepolisian setempat untuk datang ke rumah Greg. Sesampainya di rumah Greg, mereka sangat terkejut mengetahui seluruh anggota Greg meninggal dalam keadaan tragis. Nehemiah sepertinya merasa bersalah atas penembakan terhadap keluarganya dan datang menemui pastor di gereja itu untuk meminta bantuan. Polisi membawa Nehemiah ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas apa yang terjadi pada keluarganya. Di sana Nehemiah menjelaskan kepada polisi dengan nada yang tenang dan santai bahwa ia akan melakukan bunuh diri ketika dia sudah membunuh keluarganya dan melakukan pembunuhan massal di tempat umum. Dalam kasus tersebut, Nehemiah diklasifikasikan sebagai anak di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Dan di bawah hukum New Mexico, anak di bawah umur yang didakwa atas pembunuhan tingkat pertama harus diadili sebagaimana orang dewasa. Namun orang yang masih di bawah umur ketika melakukan kejahatan tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup tanpa pembebasan bersarat. Nehemiah dimasukkan ke pusat penahanan remaja di Kabupaten Banelio dan didakwa dengan dua tuduhan pelecehan anak yang mengakibatkan kematian. Setelah ia melakukan hal mengerikan tersebut, keluarga besar Nehemiah masih memberi dukungan di pengadilan dan memberinya maaf dengan alasan Nehemiah masih belum tahu apa yang baru saja ia perbuat. Salah satu paman Nehemiah, kakak dari Greg mengatakan, sudah jelas pada kita yang mencintainya, pasti ada suatu yang salah pada Nehemiah. Mungkin karena mentalnya atau sebuah penyakit yang belum diketahui. Kita belum yakin tetapi yang kita tahu, tidak satu pun dari kita percaya bahwa dia melakukan hal itu. Melihat dukungan dari keluarga Nehemiah, polisi berusaha melakukan interogasi pada Nehemiah tanpa didampingi oleh pengacara atau sanak keluarganya. Selama sekitar 90 menit, polisi meminta keterangan pada Nehemiah atas apa yang dia lakukan. Nehemiah dengan detail menceritakan semua rencananya bahwa setelah ia menghabisi keluarganya, dia akan menemui pacarnya yang berusia 12 tahun dan pergi ke rumahnya lalu menghabisi keluarganya. Motif dibalik itu, ia katakan bahwa seminggu sebelumnya, dia mendapat komentar yang ia tidak suka dari masyarakat sekitar. Dia juga merasa tidak nyaman atas peraturan yang diberikan oleh orang tuanya. Pada Januari 2015, kasus itu berhenti karena beberapa komplikasi. Evaluasi kesehatan Nehemiah pun sedang berlangsung. Pada 11 Februari 2016, Hakim John Romeo dari pengadilan anak New Mexico memutuskan bahwa berdasarkan evaluasi kesehatan mental Nehemiah, dirinya bisa disembuhkan dan akan dijatuhi hukuman sebagai remaja. Saat pengumuman itu, Nehemiah berusia 18 tahun. Kemungkinan besar akan dibebaskan dari fasilitas penahanan remaja ketika ia berusia 21 tahun. Pengacara distrik Banelio County yang bernama Gary Brandenburg mengumumkan bahwa dia akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Tetapi itu menuai banyak kritik dari masyarakat juga pihak pemerintah. Mereka mengatakan bahwa tidak seharusnya anak muda yang telah menghabisi lima orang keluarganya dibebaskan karena dia berusia 21 tahun. Pengadilan menerima beberapa pengajuan untuk mempertahankan putusannya dalam pembebasan terhadap Nehemiah. Akhirnya beberapa hari sebelum hari pembebasan Nehemiah, Hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman pada Nehemiah seperti layaknya dakwaan pada orang dewasa dengan tambahan 30 tahun penjara untuk kejahatan yang ia lakukan. Keluarganya sampai saat ini masih memperjuangkan pembebasan pada Nehemiah dengan memberi surat rujukan dari dokter yang telah dilakukan tes kejuangan terhadap dirinya dengan hasil dirinya diagnosis mengindap psikosis dan disosiatif disorder. Nehemiah saat ini dipenjara di pusat permasyarakatan Kabupaten Lea. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda para subscribers. Sekian terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih telah menonton!